Hai assalamualaikum jumpa lagi di hari-hari umah Halo apa kabar semuanya semoga selalu sehat dan semangat ya Nah kali ini mau bikin Vietnamese spring roll atau lumpia Vietnam jadi cemilan ini sangat mudah dibuatnya yuk kita tonton aja cara buatnya tonton videonya sampai habis ya pertama umah rendam soalnya di dalam air biasa aja lalu umat tambahkan larutan bunga telang dengan lemon sehingga warnanya bisa lebih umur seperti ini cara membuatnya hanya melarutkan bunga telang dan tambahkan lemon spring roll ini khasnya itu ada tampilan udangnya di dalamnya ya ada yang yang direbus ada juga yang ditumis umat pilih dengan menumis udangnya yang sudah dikupas agar lebih berasa dan pertama matumis dulu bawang putih yang sudah dilahuskan sekitar dua siung sampai tiga siung lalu umat tambahkan udangnya ya dengan api yang sedang aja jangan terlalu besar menggoreng udangnya jangan terlalu matang jadi rasanya masih bonsi gitu nah ini umat tambahkan sedikit kecap asin sekitar setengah sendok makan gitu ya lalu tambahkan sedikit minyak bijen kurang lebih seperempat sendok makan nah ini umat gorengnya dengan api yang sedang jadi sebentar aja ya menggoreng udang ini sampai warnanya berubah lalu angkat ini mau udah siapkan isiannya umat potong-potong satu butir telur rebus satu buah sosis direbus juga dipotong-potong memanjang lalu satu buah timun seperempat buah paprika dan daun kemangi secukupnya nah yang paling penting rice papernya memakai sekitar tujuh buah mau pakai yang ukuran 22 cm lalu siapkan air hangat di dalam piring yang ukurannya sama dengan rice papernya ya agar lebih mudah lalu rendam-rendam seperti ini sampai terendam semua baru kita isi langsung jadi tata aja pertama mau pakai sounnya dulu lalu apa ya daun basil setelah itu sosis paprika dan timun gitu ditata aja lalu taruh udangnya setelah itu telurnya lalu lipat seperti melipat lumpia aja biasa ya nah seperti ini kita lakukan pada semua bahan sampai habis ya nah susunannya terserah ya nanti bisa udangnya dulu seperti ini sama telur jadi tergantung nanti mau penampilannya seperti apa gitu udangnya karena sedikit jadi Uma sekarang pakenya satu aja ya di setiap spring rollnya nah ini yang terakhir penghabisan ya untuk sausnya mau pakai yang gampang aja 3 sendok makan mayonaise 1,4 sendok makan kecap asin lalu jeruk nipis sedikit lalu tambahkan juga saus tomat sekitar 1 sendok makan lalu aduk jika mau pedas bisa ditambahkan saus sambal ya nah ini sausnya gini aja udah jadi ya nah ini setelah ditata di piring seperti ini warnanya cantik karena ada warna ungunya ya mari kita coba nah tinggal didip aja sama sausnya seperti ini bismillahirrohmanirrohim coba ya hmm merasanya enak banget jadi sounnya itu berasa lemon ya karena ditambahin lemon dan sausnya ini enak banget jadi kalau tanpa saus hambar ya mam dan udangnya juga udah berasa ya berasa bawang putih dan sudah berasa apa gurih gitu enggak seperti direbus biasa pokoknya enak banget selamat mencoba di rumah ya oke demikian videomo pada kali ini terima kasih semua yang sudah menonton ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum oke sampai jumpa lagi di hari-hari umah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah abone ol